Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani Tapi temen-temen bisa panggil aku Aya Jadi video ini tuh aku bikin atas dasar Kemarin itu aku baca komen Di salah satu video Youtube aku kayak gini Dan itu mengingatkan aku bahwa Aku tuh belum pernah nge-post tentang Kayak gimana sih urutan pake skincare Jadi kayak masih banyak banget yang nanya Urutannya tuh kayak gimana sih pake skincare itu Atau kayak kak ini tuh dipake sebelum atau setelah ini Sunscreen tuh dipake sebelum atau setelah moisturizer Jadi kayak oh yaudah aku bikinin aja Sekalian video ini Jadi kali ini aku mau bikin video urutan pemakaian skincare Jadi tanpa berlama-lama lagi mari kita Mulai saja tapi sebelumnya Jangan lupa di subscribe dulu Youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Basically kalo kita pake skincare Itu tuh diurutkan dari yang paling cair Ke yang paling Pekat, yang paling thick gitu teksturnya Kenapa dari yang paling cair Ke yang paling pekat? Jadi biar yang paling cair Itu udah ngeresk dulu baru ditimpa dengan Produk yang paling pekatnya Bayangin kalo kita pake skincare Yang thick duluan Ini belum nyerap Kita udah mau pakein lagi Skincare yang teksturnya rada cair Itu tuh agak mempersulit penyerapannya Jadi kita tuh pake skincare dari yang urutannya Lebih cair dulu Baru ke yang paling pekat Urutan yang pertama itu adalah toner Ini sebelumnya aku udah cuci muka ya Udah cuci muka, udah bersih muka aku Selanjutnya aku pake toner Toner yang lagi aku pake ini adalah Essence Toner sebenernya Jadi ada campuran toner dan campuran essence Yang lagi aku pake ini adalah essence toner dari Scarlett Ini namanya Brightly Essence Toner For Brightening Dia itu packagingnya pump, bening Kita bisa ngeliat dalemnya Nah yang lucunya dalemnya ini tuh imut banget Ada bola-bola yang pink gini Cute banget Sesuai dengan namanya karena dia ini untuk mencerahkan Dia ada glutathione Ada natural vitamin C Ada niacinamide Ada grape water Terus ada wheat hazel extract Ada jeju propolis extract Dan juga ada allantoinnya Terus teksturnya dia Cair Tuh Kayak air gini Dan gak ada fragrance-nya gitu Biasanya tuh aku langsung taro aja di tangan kayak gini Udah gitu aku tap-tap ke muka Bisa juga pake kapas Tapi kalo aku lebih suka pake tangan Nah yang aku rasain setelah aku pake Ini tuh berasa sejuk banget Dan lembab tentu saja kulit aku Rasanya tuh lembab dan sejuk Sejuknya tuh bener-bener sejuk banget Bener-bener efeknya tuh enak banget gitu Aku ngerasa kulit aku tuh jadi lembab Dan adem banget gitu rasanya Lebih ke arah dingin sih mungkin Dan yang aku suka Dia itu gak ada aroma wangi-wangian gitu Aku suka banget skincare yang gak ada fragrance-nya Karena aku ngerasa lebih nyaman aja gitu pake Karena ada skincare yang kebanyakan fragrance Malah jadi kayak ngeganggu gitu aromanya menurut aku Tonernya ini kan udah meresap nih Termasuk cepet karena emang dia teksturnya cair gitu kan Toner tuh teksturnya cair Nah lanjut kita pake serum Kenapa pake serum? Karena serum itu teksturnya biasanya agak cair Tapi gak cair banget Tapi gak entel banget gitu loh Serum yang sekarang ini mau aku pake adalah Scarlet Brightly Ever After Serum Ini dia juga sama untuk mencerahkan juga Dia ada phyto whitening Ada glutathione Ada vitamin C-nya juga Nah kalo aku pake essence toner Brightly-nya Scarlet ini tadi Terus aku pake ini Aku percaya dia lebih maksimal gitu kerjanya Ada juga moisturizer-nya Tapi gak lagi aku pake sekarang Serum ini tuh dipake juga harus diperhatikan banget Pipetnya ini jangan pernah nyentuh kulit kita Karena kita gak tau kan kulit kita tuh Beneran udah bersih banget atau belum Terus juga disini kan udah ada campuran skincare yang sebelumnya Jadi kita tuh berusaha ngejaga Kehigienisan si pipetnya ini Dengan cara tidak menyentuhkannya ke permukaan apapun Entah itu kulit Entah itu meja Jadi jangan sampe nempel Jadi kalo kalo mau pake Caranya tuh bisa ditetesin ke tangan gini Pastiin pas netesin juga pipetnya Jangan sampe kena tangan Atau bisa juga Kemuka langsung Tapi perhatiin juga Jangan sampe pipetnya itu Nyentuh kulit kita Jadi kayak gini Ada jaraknya gitu Tuh Terus kita ratain Nah ini udah selesai dipake Tunggu dia meresap juga Lanjut pake moisturizer Aku lagi pake Moisturizernya something Si moisturizer ini kan dia teksturnya tuh lebih Kental ya Lebih pekat gitu Dibandingkan serum sama toner Nah jadinya tuh emang butuh waktu Untuk dia meresapnya Setelah moisturizernya itu udah meresap Terakhir Ini kalo siang-siang itu pake sunscreen Ini kalo malem segini aja itu udah cukup Atau kalo kamu pengen layer sama oil Biar ngunci kelembapan Itu bisa banget Tapi karena ini lagi siang-siang bolong Berarti aku pengen nutup Rangkaian skincare aku hari ini Dengan menggunakan sunscreen Sunscreen yang lagi aku pake sekarang adalah Raika We Primer Sunscreen Dia SPF 30+, PA+, Sebenernya aku tuh Dibilang suka banget sama sunscreen ini Enggak juga Tapi dibilang gak suka juga enggak Karena aku suka finishnya dia yang Enak banget gitu Waktu dipake Jadi finishnya tuh Matte Tapi matte itu gak bikin kulit kering aku Jadi tersiksa gitu Enggak Kalo aku prefer sunscreen itu PA+++, Nah ini tuh dia cuma PA++ doang Ini kayaknya emang butuh waktu lama Jadi ini aku mau matiin Kameranya dulu Nanti aku balik lagi kalo udah selesai ya Jadi setelah step terakhir Setelah aku pake sunscreen 15 menit kemudian Baru aku make up-an Kurang lebih kayak gitu Urutan pemakaian skincare Dua temen-temen yang masih bingung Semoga gak bingung lagi Urutan pemakaian skincare tuh kayak apa Setelah nonton video ini Jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini Thank you so much for watching Jangan lupa di like dan di subscribe Youtube channel aku Karena kalo kamu subscribe aku tuh Artinya gede banget buat aku Makasih banyak Dan dinyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalo aku upload video baru Aku review produk terbaru lagi Temen-temen bisa langsung tau Udah gitu Di follow juga instagram aku At Aryanirossidi Gampang Thank you so much for watching See you on my next video Bye Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax